Tiga nama yang diusulkan oleh Panitia Lelang Jabatan ditolak oleh Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Hal ini disampaikan Wali Kota Makassar saat rapat koordinasi. Menurut Dhani Pomanto, tiga nama yang diusulkan sebelumnya tidak lolos dalam proses pendaftaran, namun anehnya bisa lulus dalam lelang jabatan. Wali Kota Makassar pun berencana akan melakukan lelang ulang untuk Eslon 2. Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan, Dhani Pomanto mengangkat 16 penjabat Eslon 2 sebagai pelaksana tugas kepala dinas. Semua usulan masing-masing tiga alternatif, kami tidak ada memilih satu pun. Sehingga kami perintahkan untuk mengulangi lelang jabatan sesuai dengan undang-undang dan segera menyusun pansel yang adil melibatkan semua orang. Sekali lagi, dari semua lelang jabatan, tidak satupun kami memilih saran sama saya, sama Wali Kota. Kriteria yang diberikan oleh tim transisi dan visi-visi, serta banyaknya ketidaksesuaian dengan aturan, merupakan pertimbangan untuk tidak memilih orang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!